Oke halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Coki Rasyandar and welcome back again to my youtube channel Oke di video kali ini saya bakalan coba untuk review mixer Xenic 302 USB dari brand Behringer Dimana ini adalah mixer mungil yang bisa membuat suara kita baik saat sedang recording ataupun live streaming menjadi lebih jernih Tapi apakah mixer ini benar-benar bisa membuat hasil audio yang kita record atau saat kita live streaming menjadi lebih jernih dan recommended untuk digunakan? So, let's find out and let's go! Oke yang pertama yang akan kalian dapatkan dalam kotak adalah kartu garansi yang bisa digunakan ketika kalian mengalami permasalahan pada mixer Xenic 302 USB saat pertama kali membelinya Jadi kalau kalian merasa mixernya bermasalah, kalian bisa langsung klaim garansi perbaikan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku Kemudian kalian akan mendapatkan buku panduan dengan beberapa bahasa tidak termasuk bahasa Indonesia mengenai spesifikasi tentang mixer Xenic 302 ini Selanjutnya yang akan kalian dapatkan adalah kabel USB plus dengan adapternya Kalian bisa input mixer ini ke komputer dengan kabel USB atau tanpa komputer dengan menggunakan adapter yang terhubung ke colokan listrik Terakhir, pastinya kalian akan mendapatkan komponen utama yaitu mixer Xenic 302 USB dari brand Behringer plus dengan silica gelnya Oke langsung saja kita bahas build quality dan design yang dimiliki oleh mixer Xenic 302 USB ini Untuk build quality sendiri, mixer Xenic 302 USB ini terbuat dari perpaduan bahan metal dan plastik Seperti yang bisa kalian lihat ada perpaduan warna pada bodi mixer ini yaitu warna hitam dan warna putih Untuk bodi yang berwarna hitam terbuat dari bahan berupa metal dan untuk bodi samping yang berwarna putih terbuat dari bahan berupa plastik yang cukup solid Kemudian untuk bagian knob control, baik knob control up and down, knob control 180 derajat Ataupun tombol-tombol pada mixer ini terbuat dari bahan full plastik Mixer Xenic 302 USB ini pun memiliki berat kisaran 500 gram Dengan ukuran panjang 10 cm, lebar 14 cm dan tinggi sekitar 4 cm Dengan bentuk mixer sekecil ini, pastinya akan memudahkan kalian untuk membawa mixer ini kemanapun kalian inginkan Baik untuk keperluan recording indoor-outdoor Ataupun untuk keperluan live streaming dan podcasting di ruangan yang cukup kecil Dan pastinya mixer ini tidak butuh space yang besar seperti kebanyakan mixer lainnya yang ukurannya segede gaban Ada hal yang saya lihat kurang di bagian bawah mixer ini Yaitu penyanggah mixer atau dudukan mixer yang hanya terbuat dari bahan plastik tanpa adanya karet Mengapa hal ini perlu diperhatikan? Karena untuk penyanggah mixer atau dudukan mixer jika hanya bermaterialkan full plastik tanpa adanya karet Maka akan membuat mixer mudah tergeser saat digunakan Jadi solusinya gunakan lapisan kain di bawah mixer agar mixer ini tetap diam di tempat Oke kita beralih ke bagian interface yang dimiliki oleh mixer Xenic 302 USB ini Mixer Xenic 302 USB ini memiliki 3 channel input yang bisa kalian hubungkan dengan mikrofon Efek digital Keyboard Cellphone Ataupun alat musik berupa gitar dan bass Untuk channel yang pertama yaitu channel input combo Dimana kalian bisa meng-input channel ini dengan menggunakan kabel XLR ataupun jack 6,5mm Untuk keperluan mikrofon ataupun alat musik berupa gitar dan bass Channel ini pada umumnya hanya digunakan untuk mikrofon Makanya di bawah lubang jacknya ada tulisan mic in Tapi kalian juga bisa meng-input alat musik berupa gitar ataupun bass yang biasanya memiliki jack 6,5mm Kemudian untuk channel yang kedua yaitu channel dengan lubang jack RCA kanan dan kiri Kalian bisa menggunakan channel kedua ini untuk keperluan alat musik kalian berupa gitar yang terhubung dengan efek digital seperti efek VAM2 dari brand Behringer Atau alat musik berupa keyboard Kemudian channel ini pun bisa digunakan untuk meng-input DVD flyer ataupun MP3 flyer portable untuk mendapatkan back sound music ataupun minus one untuk berkaroke Dikarenakan lubang jacknya model RCA jadi pastinya kalian harus menggunakan kabel RCA to audio agar bisa terhubung dengan device yang saya sebutkan tadi Dan ini adalah contoh kabel RCA to audio Kalian bisa membeli kabel RCA to audio ini di marketplace di Indonesia ataupun di toko bangunan di sekitar rumah kalian Maksud saya di toko elektronik ya Terakhir adalah channel ketiga yang sebenarnya sama fungsi dan penggunaannya dengan channel yang kedua yaitu channel dengan dua lubang jack RCA kanan dan kiri Mixer Sonic 302 USB ini memberikan tiga channel agar kalian bisa meng-input beberapa device kalian yang ingin kalian gunakan Mixer Sonic 302 USB ini pun memiliki lubang jack RCA kanan dan kiri untuk output sekaligus untuk recorder Kalian bisa menggunakan dua lubang RCA ini untuk terhubung ke speaker monitor atau terhubung ke cell phone ataupun ke media recorder lainnya Jika kalian menggunakan mixer Sonic 302 USB ini untuk keperluan recording dengan menggunakan komputer Usahakan speakernya adalah speaker monitor agar suaranya bisa jelas terdengar Untuk interface yang terakhir mixer Sonic 302 USB ini pun menyediakan dua lubang jack 3,5mm yang kalian bisa gunakan untuk keperluan mikrofon dan headset kalian Saya rasa kedua lubang jack 3,5mm ini digunakan untuk headphone yang memiliki dua jack terpisah antara mikrofon dan speaker Contohnya seperti headphone gaming Beberapa headphone gaming biasanya memiliki jack terpisah antara mikrofon dan speaker Oke mari kita beralih ke bagian kontrol yang dimiliki oleh mixer Sonic 302 USB ini Untuk kontrol pada mixer Sonic 302 USB ini terdapat tiga line kontrol yang didalamnya memiliki fungsinya masing-masing Untuk line pertama terdapat dua knob control 180 derajat dan tiga knob control up and down untuk mengatur suara mikrofon yang di input ke bagian jack combo make in Knob control yang pertama berfungsi untuk memonitoring suara mikrofon yang masuk atau bisa dibilang ini adalah volume control untuk suara mic yang masuk Kalian bisa mengatur besar kecilnya suara kalian yang masuk melalui mikrofon yang kalian gunakan dengan knob control ini Namun gunakanlah pengaturan knob control ini secukupnya agar suara mikrofon tidak feedback Atau ujauhkan mikrofon dari speaker untuk meminimalisir feedback meskipun knob controlnya dibesarkan Kemudian untuk knob control yang kedua berfungsi untuk membesarkan gain Gain biasanya digunakan untuk penguat mikrofon agar frekuensinya lebih besar dan polar patternnya atau jangkauan menangkap suaranya lebih luas Tapi kalau kalian menggunakan gain terlalu besar maka efeknya suara noise yang ada di sekitar kalian akan lebih besar juga Bahkan nafas kalian pun akan terdengar jelas Terakhir adalah tiga pengaturan knob control up and down untuk mengatur frekuensi low, high, and pan Oke mari kita berpindah ke line yang kedua Di bagian line yang kedua terdapat satu knob control untuk mengatur volume suara yang masuk Baik melalui channel kedua ataupun melalui sambungan USB Kemudian terdapat dua tombol power dan tiga knob control up and down untuk mengatur frekuensi suara Knob control line atau USB bisa kalian gunakan untuk membesarkan volume suara yang masuk Baik dari bagian channel kedua ataupun dari sambungan kabel USB Kalian bisa mengatur volume yang kalian inginkan saat menghidupkan lagu atau hasil recording Dari komputer ataupun dari cellphone dengan menggunakan knob control ini Kemudian terdapat dua tombol power di mana kedua tombol power ini memiliki fungsinya tersendiri Untuk tombol power berwarna merah difungsikan untuk menghidupkan line input Baik dari sambungan line channel yang kedua ataupun dari sambungan USB yang terhubung dengan komputer Jadi kalian bisa mematikan ataupun menghidupkan lagu dari komputer dengan menekan tombol merah ini Kemudian terdapat tombol power hitam untuk main mic dan phone Tombol power ini bisa kalian gunakan jika hanya ingin mengaktifkan output suara dari channel yang kedua Dengan menggunakan headphone saja tanpa menggunakan speaker Jadi kalau tombol ini diaktifkan, otomatis output suara yang keluar melalui speaker akan mati Terakhir adalah knob control up and down sama seperti line pertama yang fungsinya untuk membesarkan atau mengecilkan frekuensi low, high, dan pan Di line yang ketiga terdapat satu knob control untuk main mic atau knob master Kemudian satu knob control untuk mengatur output suara melalui headphone Dan satu tombol power yang memiliki fungsi yang sama seperti tombol power berwarna hitam pada line yang kedua Oke dan itulah review tentang spesifikasi yang dimiliki oleh mixer mungil Scenic 302 USB ini Lalu bagaimana kehasil suaranya setelah kita coba input ke komputer ataupun ke cell phone? So, let's check this out Oke guys, dan kali ini saya udah coba untuk hubungkan mixer Scenic 302 USB ini ke komputer dengan menggunakan kabel USB pastinya Dan pertama kali kalian hubungkan mixernya ke komputer, pasti driver yang terbaca itu adalah USB Audio Codec Tapi di komputer saya, ternyata USB Audio Codec itu agak-agak sedikit error Bahkan kalau misalkan saya masuk ke software Cubase itu, USB Audio Codec nggak akan bisa kebaca ya Makanya saya ganti drivernya dengan menggunakan bearinger USB WDM Audio Yang bisa kalian download di link deskripsi jika kalian mengalami permasalahan yang sama seperti saya Tapi kalau misalkan audio USB Codec di komputer kalian tidak bermasalah, kalian nggak usah menggantinya ya Jadi ini kalau misalkan bermasalah, silahkan diganti dan linknya ada di deskripsi untuk driver yang 32 ataupun driver yang 64 Kemudian disini saya juga menggunakan mikrofon condenser dari brand Samsung dengan tipe C01 Dimana ini adalah real condenser, suaranya benar-benar enak meskipun ini mikrofonnya mikrofon jadul yang udah agak lama juga Terhubung ke mixer dan bisa kalian atur disini untuk knob volume mikrofonnya Ataupun knob volume gainnya Disini juga saya menggunakan settingan semacam efek digital Tapi sebenarnya bukan efek digital Ini hanya settingan biasa aja, saya menggunakan guitar link Disini kemudian mendapatkan efek dari cell phone, dari tune bridge Dan ke gitar saya nih, dan jadi suara efek gitar Contohnya seperti ini Oke dan itu contohnya ya, jadi ini settingan yang saya gunain Kalau pengen pakai gitar listrik Biar ada efek digitalnya gitu ya, efek gitarnya Karena efek digital kan lumayan cukup mahal Makanya saya pakai settingan seperti ini Dan juga saya nggak kebeli, bukan nggak kebeli sih Saya buat apa juga kalau beli gitu kan Mungkin next kalau misalkan pengen review efek saya bakal beli deh Dan ini suara vokalnya Saya cukup jauh juga Disini antara mikrofon dan mulut saya nih Dengan conglar saya nih agak-agak jauh Kita coba untuk besarkan volume miknya Seperti apa Oke ini suara volume miknya Setelah kita coba untuk besarkan Agak-agak kedengeran kan suara yang ada di luar tuh Tetangga-tetangga sedang bermain gitu Kemudian saya coba untuk kecilkan Dan ini adalah suara gainnya Setelah saya besarkan Tetangga-tetangga itu lagi nangis Anak-anak tetangga ya Suara gainnya kalau saya besarkan Ini saya fullkan ya Sampai 80 nih Eh plus 60 nih Uh suaranya kenceng banget Bahkan sampai feedback Padahal saya cuma menggunakan headphone Tanpa menggunakan speaker Oke kita coba kecilin lagi Dan kalian bisa mengatur frekuensi low High and pan juga disini Kayak ini low Jadi suaranya agak-agak ngebass Gimana gitu suaranya agak-agak enak Kayak korigor gitu suaranya kan ngebass Dan kalau misalkan kalian pengen ngatur high Silahkan Ini tinggal diturunkan aja Kemudian highnya ditinggikan Aduh kok ngegeser Ini nih Ini nih makanya kenapa Nggak ada karet di bawahnya tuh ini nih Jadi agak susah Jadi pasti ngegeser Oke ini suara highnya Ini suara highnya Kita besarkan Agak-agak garing gimana gitu ya Kayak ti kucing gitu Oke Kemudian ini suara fannya Ini fan kiri ya Kiri atau kanan Kiri Kemudian ini Ini kita di tengah Jadi biasakan di tengah aja sih Nggak usah di kiri atau di kanan Jadi usahakan di tengah saja Biar kedengeran stereo Dan disini pun Kalian bisa ngatur Frekuensi dari efek Yang kalian gunakan Kalau misalkan kalian Contoh ngikutin efek yang saya pakai Kalian bisa ngatur Efek lownya disini Oke kita coba besarkan Ini lownya disini Highnya kalau kalian pengen besarkan silahkan Jadi mohon dimaklum sebenarnya Kalau misalkan suara gitarnya seperti ini Karena Ya settingnya juga settingnya seperti ini Pasti ada latensinya Pasti nggak cocok Nggak pas gitu Kalau misalkan pakai efek digital Kayaknya lebih Lebih enak ya Kedengerannya lebih Padat Dan lebih Nggak akan Nggak akan latensi pastinya Dan kalian bisa menggunakannya Secara live Kalau misalkan lagi manggung Kalian pengen punya efek digital Yang bisa diatur Pakai mixer Kalian bisa menggunakan mixer Sanic 302 USB ini Dan Kemudian saya menggunakan Main mic-in ini Bukan terhubung Oh apa sih ini suaranya Bukan terhubung ke Speaker ya Tapi saya langsung terhubung ke Cellphone yang saya pakai Untuk recording Jadi Ini nih Suara ini tuh langsung ditangkep Atau langsung direkam Ke cellphone yang saya gunakan Jadi saya nggak ngambil dari komputer Kemudian Ini hasil suaranya Cukup jernih Jadi kalian kalau misalkan Pengen menggunakan mixer ini Dengan Dengan sambungan ke cellphone Kalian bisa menggunakan Settingan seperti ini Dengan menggunakan Kabel RCA Masuk ke main mic Dan Tambahan splitter Untuk ke cellphonenya Kenapa pakai splitter Karena splitter itu kan Ringnya tuh jadi 3 ya Sementara kalau Misalkan jack RCA ini Yang audionya ringnya 2 Jadi kalau misalkan Cuma dimasukkan RCA aja Itu nggak akan kerekam Ke cellphonenya Makanya butuh bantuan Splitter itu Agar bisa terhubung Ke cellphonenya Jadi pastinya ini bisa Digunakan Dengan menggunakan cellphonenya Oke maaf Kegeser mulu sih Dasar barang murah Jadinya kayak gini Kegeser mulu Jadi suaranya Agak-agak kena mulu ya Dan kalian bisa Jadi pastinya Apakah bisa digunakan Untuk cellphonenya Kak? Bisa Ini ada Udah ada ya Udah ada hasilnya Jadi kalian bisa atur disini Terus kalau kalian pengen Dapat back sound Ini Saya kan terhubung ke komputer Kalau kalian pengen Dapat back sound dari komputer Gampang tinggal nyalain aja Musiknya Nanti kalian tinggal Tombol Tekan tombol Warna Merah Jadi ini cocok Buat podcast juga Kalau kalian pengen Dapatin back sound Atau Kalau kalian pengen karaoke Kalian tinggal bisa Download minus one nya Tinggal di setel Nanti tinggal karaoke Langsung terekam Ke cellphonenya Untuk headphone sendiri Saya sih memonitoring Langsung Masuk kesini Dan disini juga ada Mikrofon tambahan Yang sebenarnya Fungsinya Untuk headphone gaming ya Jadi kalau headphone gaming Biasanya kan dia punya Jack yang terpisah Dia bisa input langsung Untuk mikrofonnya kesini Dan untuk speakernya Kesini Jadi gak usah pakai Line mic ini ya Kalau misalkan Agak-agak ribet Input kesini satu Untuk speaker headphone nya Dan untuk Mikrofon headphone nya Slok Udah langsung Jadi gak banyak ribet Main mic juga bisa Kalian besarkan Kalau misalkan Pengen Nge-record nya tuh Suara record nya agak besar Main mic nya bisa dibesarkan Jadi ini hasil Kerecord nya tuh Jadi agak-agak besar Oke Dan itu adalah hasil suaranya Dari mixer Sanic 302 USB ini Setelah saya menggunakan Mikrofon Samsung C01 Kemudian dengan Settingan Efek digital Seperti ini Dengan menggunakan Gitar Dan direkam langsung Dengan menggunakan Cellphone Oke Kita cek lagi Efek gitarnya Oke guys Dan sekian review Tentang mixer Sanic 302 USB Dari brand Behringer Semoga ini Bermanfaat Buat kalian Jika kalian suka Dengan video ini Silahkan di like Jika kalian tidak suka Silahkan di dislike Saja Tapi jangan lupa Untuk subscribe Demi mendukung Adanya channel ini Saya Coki Dashi Andara Wassalamualaikum Wr. Wb And sayonara Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton